Intro Menjelang cuti bersama dan libur panjang dalam rangka peringatan maulid Nabi Polder Metro Jaya melakukan pengamanan yang bertujuan untuk menghimbau masyarakat agar tidak berpergian ke luar kota untuk mencegah penyebaran virus corona Derlantas Polder Metro Jaya Kombes Sumbodo Purnomoyogo mengatakan sebanyak 2.999 personil Polder Metro Jaya yang akan diturunkan untuk melakukan pengamatan terkait libur panjang ini dari 2.999 personil, 769 diantaranya berasal dari Direktorat Lalu Lintas Polder Metro Jaya Polisi telah memetakkan titik-titik rawan kecelakaan dan sejumlah skenario dan rekayasa lalu lintas juga telah disiapkan guna mengantisipasi kemacetan panjang saat libur panjang Di samping itu, Polder Metro Jaya juga menyiapkan 16 pos pengamanan dan 10 diantaranya berada di dalam tol Polder Metro Jaya menggerakkan 2.999 personil termasuk di dalamnya 749 personil lalu lintas yang khusus untuk lalu lintas kami akan tempatkan di 16 pos pengamanan di jalan tol, di jalan arteri, dan di tempat-tempat kawasan wisata Dari Jakarta, Lulu Wita dan Fitri, Teribrata TV Salam Teribrata